Assalamualaikum halo semuanya di video kali ini aku mau ngasih tahu caranya tarik saldo di aplikasi dana melalui alfamart ya karena masih banyak banget pertanyaan di video itu ya jadi kali ini videonya ngebahas tentang tarik saldo di dana melalui alfamart nah sebelumnya aku mau ngasih tahu cara penarikannya dulu ya buat kalian yang belum tahu caranya simak video ini ya yang pertama pastinya masuk ke aplikasi dananya ya yang belum punya aplikasinya bisa download aja langsung ke playstore nah ini aplikasinya tinggal klik yang kirim tuh disini bisa langsung klik ke tarik tunai tuh ada tulisan tarik tunai nah setelah itu kalian bisa pilih langsung ke alfamart itu paling bawah nah disini kalian bisa klik yang tarik tunai gitu langsung aja klik tarik tunai nah lagi loading nah gampang banget tuh kalau kalian mau tinggal baca aja ya tuh terus kalau penarikan pertama kalian itu hanya bisa narik 50 sampai 250 ribu aja ya jadi gitu aja videonya ya jadi gitu aja videonya gampang banget kan cara nariknya jadi kalau kalian udah klik penarikan gitu kalian bisa langsung ke alfamart ya karena itu menu tokennya itu berjalan gitu gak lama jadi kalau kalian ke alfamart tinggal kasih tahu nomor hp kalian dan kode tokennya itu ke kasirnya jadi banyak banget yang nanya gimana caranya kalau udah ke alfamart bilangnya gimana gitu ke kasirnya ya caranya tuh gampang banget bilang aja kalian mau tarik saldo dana gitu nanti mas-masnya itu pasti langsung ngarahin kalian minta nomor hp kalian dan juga kode yang di aplikasinya jadi ada juga yang nanyain apa perlu bawa ktp kalau menarik saldo di dana gitu menarik saldo dana melalui alfamart apa nanti dimintain ktp nya gak sama sekali ya yang penting itu nomor hp kalian itu sama dengan apa tuh yang di komputer masnya itu loh jadi intinya itu kalian si pemilik aplikasi gitu kalau kalian udah nyebutin nama dan kodenya otomatis terverifikasi gitu terus ada yang nanya juga kak minimal minimal penarikan kan 50 ribu boleh gak sih aku tariknya 70 ribu katanya gitu nah kebetulan di alfamart itu penarikan saldo dananya kelipatan 50 ribu ya jadi minimal banget paling kecil penarikan saldo dana itu 50 ribu ada juga yang nanya bisa gak kak aku di dana ada 45 ribu itu gak bisa ditarik ya guys jadi dia harus genap 50 ribu atau 100 ribu dan kelipatan 50 ribu lainnya nah untuk penarikan pertama tersebut kalian bisa nariknya itu minimal 50 ribu sampai 250 ribu aja itu untuk penarikan pertama ya maksimalnya 250 ribu tapi kalau udah narik saldo berikutnya gitu ya itu kan transaksi pertama 50 ribu sampai 250 ribu aja tapi kalau misalkan untuk selanjutnya atau penarikan kedua ketiga itu bisa sampai 1 jutaan gitu kalian narik di apa saldo dana ke alfamart bisa banget sampai 1 juta nah karena banyak banget yang nanyain aku kak bisa gak sih narik saldonya 1 juta gitu bisa banget tapi setelah kalian narik saldo pertama dulu misalkan 50 ribu atau 100 ribu gitu nah selanjutnya kalian bisa narik yang kalian mau gitu misalkan 1 juta gitu terus ada yang nanya lagi ya ada yang nanya lagi kena biaya gak sih kak gitu nah untuk biaya maksimal 3 kali sebulan itu gratis ya gratis penarikan saldo di alfamart 3 kali sebulan tapi untuk penarikan berikutnya itu dikenakan biaya kalau gak salah 3 ribu ya nanti aku screenshot-screenshotin aja nanti disini ya nah kalau apa sih namanya untuk bulan berikutnya lagi kalian bakalan dapat 3 kali lagi gratis penarikan pokoknya dalam sebulan itu kalian bisa narik 3 kali gratis ya tapi kalau udah 4 kali 5 kali itu dikenakan biaya 3 ribu oke cukup sekian dari aku semoga pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget di video aku sebelumnya yang ini bisa ngejawab teman-teman semua yang banyak banget nanya di video itu ya buat yang masih belum jelas boleh banget nanya lagi ya di kolom komentar makasih buat yang udah nonton assalamualaikum